Bicara dengan laki-laki wajar, jangan genit-genit gak boleh, kalau genit sama suami gak apa-apa, jangan genit sama suami orang, semua orang bisa hatinya timbul penyakit dan bisa condong. Mungkin saya bilang kalau wanita terkadang nanya ustadz di whatsapp, tanya biasa-biasa, ustadz apa hukum ini, syukuran ustadz, biasa aja. Tapi kalau tanya, maaf ustadz, ihihi, hehehe, apa hukumnya ini ustadz, kwek-kwek-kwek, ustadznya goyang, jenggotnya bergetar, jangan begitu. Kalau tanya wajar aja gak apa ustadz, apa hukum ini, syukuran ustadz, jizak oleh kaya, selesai. Tapi kalau ini, pakai ini, emokion, apa macam-macam, ustadz juga manusia, ustadz juga manusia. Apalagi istrinya cuma satu. Oleh karenanya, yang wajar-wajar saja. Kita bicara dengan wajar, tidak mengapa wanita berbicara dengan lelaki, selama tidak holwat. Tidak mengapa seorang wanita telpon sama ustadz, selama tidak ada fitnah. Karena hukum asal seorang wanita, bukan aurat. Tapi dia bisa menjadi aurat kalau dia mendayu, dayu, sengaja direndahkan, ketawa ketiwi, cekakaan di depan lelaki, ya ini. Namanya kita gak tahu, cinta itu bisa jatuh kapan saja. Ketika bertemu lelaki wanita, bisa terjadi cinta lokasi. Bisa terjadi. Lelaki-lelaki kemudian cinta kepada istri orang, seorang wanita cinta kepada suami orang, dan terjadi fitnah akhirnya. Maka berbicara yang wajar, kalau bicara lewat WA juga yang wajar, biasa-biasa saja.